Intro Salam Indonesia, selamat sore pemerintah dimanapun Anda berada ketemu lagi di BINJANG hari ini dan pemerintah persoalan di negeri ini ada yang kemudian disebut sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat dan rakyat dan di Yogyakarta ada upaya bagaimana kemudian dari Dewan Perwagilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta bersama eksekutif dalam ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencoba melakukan edukasi sosialisasi terhadap bagaimana kemudian ada pengalihan mengenai pengguna jaminan kesehatan daerah Jankesda dia akan diteruskan kepada BPJS ini aturannya per 1 Januari 2019 itu akan dipindah semuanya nah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh Dewan kemudian eksekutif bagaimana kemudian langkah sosialis selama 2 tahun ini ini bisa menemukan hasil karena selama ini di Kota Yogyakarta banyak masyarakat yang berKTP Kota Yogyakarta kita cukup menggunakan layanan jaminan kesehatan daerah atau jam kesehatan daerah atau jam kesehatan daerah untuk berobat tapi sekarang persoalannya pemerintah mengatur lain nanti ke depan di tahun 2019 semua harus memiliki BPJS dan jam kesehatan daerah harus berakhir baik bagaimana kemudian kebijakan Dewan lantas program dari Dinas Kesehatan kita akan berpinjang-pinjang bersama kompet dari Komisi D Kota Yogyakarta ada Wakil Ketua Komisi D ada Mas Foki Mas Foki selamat sore Mas Foki selamat sore baik dan yang kedua ada Sekretaris Komisi D ada Mas Foyinur Mas Foye Assalamualaikum Assalamualaikum baik dan ada anggota Komisi D ada Ibu Suryani Ibu selamat sore Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Pak Pemirsa Cipja TV baik dan yang terakhir dari eksekutif ada Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ada Ibu Dr. Lana Unwana gitu ya baik Ibu Lana Assalamualaikum 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 Wr. Wb Selamat sore Mas Azram Selamat sore Pemirsa Cipja TV semuanya baik dan Pemirsa ini menarik Anda harus mengikuti asal ini sampai selesai karena ini juga akan memberikan manfaat bagi Anda penduduk kota Yogyakarta jangan dilewatkan sejam kemudian kita akan berbicara bagaimana kemudian langkah-langkah konkret dan apa yang harus diikuti oleh masyarakat agar nantinya tidak bingung melakukan integrasi dari jam keseda ke BPJS saya menunggu Anda di line telepon 0274 451 63 kali atau di 0274 451 73 kali baik Mas Foki ini kan kebijakan ya kebijakan intinya bagaimana kemudian memperintah itu memberikan atensi yang luar biasa kepada masyarakat terkait dengan kesehatan informasi awal yang bisa disampaikan kepada Pemirsa seperti apa Masul nah saya akan akan menceritakan secara lebih dahulu ya sejak 2012 itu Pemerintah Kota Cipja Kata itu memunculkan program dan keseda yang itu sudah universal coverage yang itu artinya bahwa seluruh masyarakat Kota Yogyakarta berKTP Kota Yogyakarta atau bersesatu Kota Yogyakarta itu sudah dijamin kesehatannya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta oke dan itu tidak usah antri tidak usah iur bayar tidak usah memakai yang namanya kartu-kartuan nah lalu lalu dikarenakan ada ada peraturan perundang-undangan yang itu mengamanatkan bahwa semua sistem jaminan di seluruh daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia ini harus berintegrasi ke BPJS JKN BPJSnya itu namanya JKN Jaminan Kesehatan Nasional dan itu harus selesai di tahun 2019 1 Januari nah yang menjadi problemnya itu adalah apakah yang namanya Pemerintah Kota Yogyakarta ini sudah menyiapkan segala sesuatunya soalnya prinsipnya lain ya kalau kita berintegrasi ke BPJS JKN itu kan harus melalui yang namanya iur bayar oke nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemerintah Kota Yogyakarta ini sudah menghitung berapa uang APBD yang itu harus dibayarkan untuk mengiur ya yang jelas prinsipnya bahwa kalau dari rekan-rekan Komisi D itu bahwa semua masyarakat Kota Yogyakarta berKTP Yogyakarta bersesat untuk Kota Yogyakarta yang tidak atau belum memiliki jaminan kesehatan apapun entah itu swasta entah itu BPJS oke itu harus di cover soalnya ini adalah amat konstitusi yang mengatakan bahwa yang namanya kesehatan adalah haknya rakyat nah jadi ketika ini haknya rakyat maka menjadi kewajiban negara yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk meng covernya nah prinsip dari BPJS JKN ini kan salah salah satunya kan gotong royong oke nah hanya ini yang membedakan adalah implementasi dari apa yang dinamakan gotong royong itu kalau selama ini yang gotong royongnya itu yang sehat istilahnya menggotong yang sakit yang kaya menggotong yang miskin kalau kami itu gotong royongnya bukan disitu sebenarnya tetapi gotong royongnya adalah APBN itu mengampu berapa berapa orang APBD provinsi berapa orang APBD kota berapa orang dan dan ini sebenarnya sudah sudah dicontohkan yaitu ketika APBN itu mempunyai program melalui 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 kementerian kesehatan yang itu namanya PBI ya penerima bantuan IUD nah maka nanti dari Dina Kesehatan nanti bisa menjawab berapa jumlah penduduk berKTP dan bersih satu kota Yogyakarta yang sudah mendapatkan PBI dari APBN itu mulai berapa masukin ini sejak 2015 kalau gak salah 2015 nah lalu kan sisanya itu kan bisa diampu oleh APBD APBD kota sebenarnya nah lalu juga sekarang kan kalau itu mau melibat melibatkan provinsi nah sejauh mana yang namanya proses komunikasi yang sudah dilakukan antara pemerintah kota sama pemerintah DI itu mengenai hal yang itu dikaitkan dengan jaminan kesehatan dari masyarakat kota Yogyakarta sebagai konsekuensi 1 Januari 2019 itu melakukan integrasi ke BPJS JKN begitu baik baik saya kembali Bu Lana Bu ini kan mengharian ini akan jadi potensi masalah yang bagus atau menjadi perjalanan kemudian yang akan bisa mengatasi Bu informasi menyambung dari Mas Foki sejauh ini apakah memang semua yang berKTP atau pertanyaannya berapa persen KTP Yogyakarta yang memanfaatkan jam kesehatan selama ini terima kasih Mas Azam jadi seperti ini terkait dengan JKN JKN ini memang baru mulai dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia itu persatu Januari 2014 memang kota Jogja sudah mungkin setnya sudah jalan duluan dengan program jam keseder di 2012 seperti disampaikan Pak Foki tadi dan itu memang kita akui itu cukup membantu begitu hanya terkait dengan pelaksanaan JKN ini kan kita juga mengacu kepada ketentuan regulasi yang berlaku dari mulai undang-undang kemudian ada perpres permulaian kes dan lain sebagainya itu ada di sana mengatur nah terkait dengan warga miskin itu memang ada kuota yang ditanggung oleh APBN yaitu kita sebut dengan sebagai peserta PBI APBN itu untuk kuota kota Jogja terakhir data terakhir itu sekitar 114 ribu 114 ribu yang ditanggung oleh APBN atau dana dari pusat nah tetapi di luar itu memang masih ada penduduk musim kota yang beridentitas KMS itu belum menjadi peserta PBI JKN belum tercover sehingga sebetulnya terkait dengan hal tersebut sudah ada roadmap yang disanangkan oleh pemerintah pusat bahwa tahapan sejak tahun 2014 kemudian 2015 2016 sampai dengan 2019 itu pentahapan kepesertaan itu sudah ada jadi saya contohkan mungkin untuk 2014 di awal Januari itu untuk peserta yang ex-askes kemudian TNI Polri itu sudah harus menjadi peserta otomatis ya karena ada peralihan begitu kemudian di 2015 untuk pekerja di badan usaha itu sudah mulai harus jadi badan-badan usaha harus sudah memulai mendaftarkan keangkutannya di 2015 kemudian berikutnya 2016 terus sampai 2019 seperti yang disampaikan kealkan tadi dan sesuai dengan roadmap bahwa 1 Januari 2019 itu semua sudah harus menjadi peserta JKN nah sesuai dengan amanat undang-undang yang ditanggung oleh pemerintah itu adalah warga miskin memang warga miskin masyarakat miskin dan masyarakat miskin ini penentuannya juga ada kriteriannya yang kalau di tingkat kota ini ditentukan oleh indikator-indikatornya oleh TKPK tim penanggungan kemiskinan kota dengan leading sectornya mungkin di dinas sosial dan badan perencanaan pembangunan di Bapeda sehingga dari data-data yang ada masih ada memang penduduk miskin kota yang beridentitas KMS itu yang belum menjadi peserta PBJKN nah sehingga seiring dengan itu mulai tahun kemarin pemerintah kota Jogja dengan tentunya dukungan dari teman-teman legislatif per 1 Juli 2016 sudah mendaftarkan berdasarkan hasil pendataan TKPK warga miskin yang belum menjadi peserta JKN itu ada sekitar 10.200 sekian dan itu sudah kita daftarkan artinya iurannya preminya itu dibayari oleh pemerintah kota Jogjakarta melalui anggaran di Dinas Kesehatan kota Jogja dan data ini sebetulnya tidak tidak apa namanya tidak rizik tidak 10.000 karena kan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu kan juga naik turun disesuaikan dengan indikator yang ada nah di tahun ini 2017 kan dengan kita melakukan MOU perjanjian kerjasama antara pemerintah kota dengan BPJS untuk pendaftaran peserta yang dibiayai oleh APBD tadi sudah APBD sudah dimulai tahun kemarin nah tahun ini kita juga sudah mulai MOU lagi bahkan untuk tahun ini berdasarkan pendataan terakhir itu bertambah sudah menjadi sekitar 11.000 sekian untuk yang PBI APBD artinya penduduk mesin kota yang dibayarkan dan secara umum kepesertaan JKN di kota Jogja itu kalau di DIY rata-rata provinsi ya itu sekitar 79% tetapi khusus untuk kota Jogja itu sudah 89% kepesertaannya artinya di sisa waktu yang satu tahun 7 bulan ini itu adalah peserta-peserta yang sebetulnya mampu mandiri untuk membayar iuran menjadi peserta JKN begitu maka dari itu kami juga dengan elemen-elemen terkait dengan stakeholder terkait masih terus-menerus melakukan sosialisasi Mas Azam kami Dinas Kesehatan dengan Bursa Kesehatan sebagai unit pelaksana Dinas Kesehatan kemudian dari BPJS sendiri kami juga sering bersinergi dengan BPJS untuk melakukan sosialisasi hal ini kepada masyarakat baik begitu baik dan pemeriksa tadi ada informasi ada sekitar 10 ribu ya 10 ribu ya 10 ribu 11 ribu ya 11 ribu terakhir data 17 baik apa yang nantinya dilakukan terhadap 11 ribu ini ini penting supaya nanti tidak menimbulkan persoalan di dalam melaksanakan peralian dari Jam Keseda ke BPJS JKN tetap bersama bincang hari ini kami kembali sesat lagi selamat menikmati